Selamat datang kembali di The Barbie and Barbie Show. Subjudul Sehari Dalam Hidup. Subjudul untuk subjudul itu edisi akhir pekan. Subjudul untuk subjudul itu Misteri Dream House. Di episode yang lalu, seseorang atau sesuatu telah mewarnai seluruh dream closet. Mungkin kita bisa pecahkan sebelum perjalanan berkemah. Jadi, bukan salah satu dari kita. Kita semua di dapur makan kue. Aku ingat karena rasa kuenya itu. Jinjak hati dan bunga itu sangat masuk akal. Karena kemarin, aku melihat bunga saat berjalan di taman. Dan aku lihat hati ditoperas permen hati. Biar ku perjelas, apa mungkin sepotong permen dan bunga di taman mengerjai kita? Ya, jadi begitu aku mengatakan hal itu, akan ku gunakan teoriku untuk memecahkannya. Nanti kami akan sangat sibuk. Jadi, aku merencanakan kejutan untuk Brooklyn agar dia tahu aku mempertimbangkan perasaannya dalam kegaduhan ini. Hei, setidaknya kau tidak akan kesulitan mengeluarkan cat. Aku selalu membuatnya dengan pewarna yang bisa dicuci. Sama-sama. Hei, Barbie. Aku mencemaskan semua hal yang harus kita lakukan sebelum perjalanan kita. Aku tahu. Apa kau senang aku cemas? Tidak. Tapi aku tahu kau akan cemas. Itu sebabnya aku merencanakan pesta pengepakan. Oh, Barbie, terima kasih. Aku suka mengepak daftar dan juga pengaturan. Hmm, ya. Ya. Hah? Ya. Hmm. Ayo. Kita selesai. Barbie bijaksana karena mempertimbangkan perasaanku. Dan mungkin aku akan lakukan hal sama. Pasti kulakukan hal yang sama. Aku senang sekali. Dan yang harus kita lakukan hanyalah menunggu ibumu membawa Jax dan Jaila ke sini. Biar ku tebak. Perjalanan kita bersama mereka dan saudari-saudarimu sangat berarti bagimu. Kau berharap ada yang bisa kita lakukan untuk menjadikannya lebih istimewa? Oh. Karena kau merencanakan pesta pengepakan. Aku sarankan agar kita melakukan perjalanan spontan untuk mengunjungi para ekstra. Mereka bisa bantu rencanakan kejutan kecil untuk keluarga kita. Wuhu. Indah sekali. Keren. Wah, aku bukan ahli. Tapi ini seperti jalan-jalan ke mal dadakan. Mungkin kau memang seorang ahli karena itu tipat sekali. Oh, si ekstra ahli sangat menyenangkan. Kita akan lakukan perjalanan keluarga bersama. Itu sangat berarti. Jadi, kita ingin menambahkan sesuatu yang ekstra. Kau memang sangat beruntung. Kami memiliki ide yang sangat bagus. Hadiah utama dalam perjalanan keluarga adalah waktu yang berkualitas. Tapi, bagaimana kalau kita juga memilih aksesori yang dipersonalisasi untuk semua orang? Wuhu. Oh, ini indah sekali. Bagaimana menggambarkan saudari-saudariku? Nah, Skipper adalah pengusaha kami. Stacy penuh dengan inspirasi dan kecerdikan. Dan Chelsea mengingatkan kami untuk menikmati setiap saat setiap hari. Oh, dan dia juga gadis yang sangat lucu. Hmm. Bagaimana kalau tas untuk Skipper untuk membantu perusahaan pengasuhan anak terbarunya? Ah, sebuah kalung untuk mewakili kilauan yang dibawa Stacy ke semua yang dia lakukan. Dan gelang bunga yang menyenangkan untuk Chelsea karena dia sendiri yang menyebarkan kegembiraan. Tas ini sangat-sangat luar biasa. Terima kasih, saudariku pasti suka. Ya, sama-sama. Jadi, Jack sangat suka musik. Itu keren karena aku juga suka musik. Aku ingin tahu yang menginspirasinya dan Jayla mengekspresikan dirinya melalui aksesoris yang unik. Selera fashionnya mengagumkan. Mengerti. Headphone untuk Jack untuk mendengarkan lagu-lagu baru di jalan dan beberapa nuansa baru yang asik dan unik untuk Jayla. Indah sekali. Ini bagus sekali. Kau berhasil. Oh, keren. Ya, dupkan. Tunggu. Aku tahu aku tidak menata warna-warni kerutan itu. Hmm, rupanya ada yang telah bereksperimen dengan aksesoris tambahan kita. Cuma bercanda, maksudku aksesoris. Jadi, siapapun yang mengerjai kita telah mengikuti kita ke mall, aku baru akan menjelaskannya. Maksudku, membahas soal ini ketika... Oh, ada pesan dari ibuku. Ibu, Jack, dan Jayla hampir sampai di Dream House. Yay, kita harus pergi. Terima kasih lagi. Oke, terus senang-senanglah. Mulai menjelajah. Ya, begitulah. Kita tepat waktu. Itu anak gadisku. Aku merindukanmu. Hai, ibu. Sobat kecil, apa kabar? Apa kabar, Barbie? Kucingmu etal bilang halo. Atau kurasa lebih seperti... Hai, semuanya. Hooray! Kita siap untuk pergi. Bahkan Dream Closet sudah kembali normal. Yang mengerjai pasti membersihkannya. Itu yang kuharapkan. Menakjubkan. Dan kami semangat untuk bersama-sama. Kami membawa hadiah perjalanan. Yeay. Oke. Oh, keren. Wow. Ya. Wow. Apakah itu? Dream Camper. Semua keperluan ada untuk makan, mengemudi, dan suasana. Tidak ada yang lebih keren dari ini. Oh, menurutmu begitu? Wow. Ada selunjuran air juga? Kita merusak perjalanan ini karena kau merencanakan kesukaanku pada perencanaan. Dan kau sudah tahu aku suka yang spontan. Lihat rencana perjalanan kita. Kita merencanakan hari-hari dengan hati-hati seperti yang diinginkan Brooklyn. Tetapi menyertakan kantong waktu untuk menjadi spontan seperti yang ku inginkan. Supaya seimbang. Sudah bagus? Kami ini tim bagus. Semuanya sudah siap untuk melakukan perjalanan. Itu tadi tidak sengaja. Sungguh. Gunung berkilau, kami datang. Tidak. Jadi, kau ingat rencana untuk menyelamatkan slime dari Dream House? Iya. Aku yakin sekali kita sudah menonton rencana pergi ke Gunung Berkilau. Dan sambung. Lagi. Tidak. Dan sambung. Dan sambung. Ini. 準備. Klain Müeble. Terima kasih. Tidak.